Halo Sobat Petarung, jumpa lagi di Radar Petarung. Gua kembali menemani kalian dengan rangkuman seputar informasi yang beredar panas baru-baru ini mengenai dunia pertarungan. Sepupu Habib Nurmongomedov, Umar Nurmongomedov menunjukkan sifat mulia usai mengkio lawannya Raunye Barcelos pada UFC Pegas 67. Pertarungan yang berlangsung minggu pagi kemarin berakhir dengan cepat. Timer atau pencatat waktu dihentikan pada saat ronde pertama memasuki menit keempat. Serangan luar biasa dari Umar Nurmongomedov berhasil membuat Barcelos kalah knockout di tempat. Selepas tampil mengerikan di atas oktagon, petarung asal Rusia ini menunjukkan sikap yang mulia. Rekan seperguruan Islam Mahajov tersebut merasa tidak enak karena memberikan pukulan tambahan kepada Barcelos yang sudah terjatuh. Dalam wawancara selesai pertarungan, dia mengaku tidak sadar bahwa lawannya sudah kioh karena serangan sebelumnya. Aku sedikit merasa tidak enak karena aku tidak sadar dia sudah dinyatakan knockout. Dan aku masih memukulinya, aku tidak tahu hal itu. Ungkap petarung berusia 27 tahun tersebut. Umar Nurmongomedov lantas meminta maaf kepada Barcelos atas serangan tambahannya tersebut. Dia sungguh tidak enak hati karena menyerang lawannya yang sudah tergolek lemas secara emosional. Aku melakukan serangan ini, Amarvi sangat cepat. Aku seperti penuh emosi. Dari lubuk hatiku yang paling dalam, aku meminta maaf. Itulah yang membuatku merasa tidak enak hati. Ungkap Umar Nurmongomedov Kemenangan atas Roni Barcelos membuat rekor sepupu Habib itu berada di angka 16 kali menang dan belum pernah kalah. Rasa senang tentu saja dirasakan oleh kakak dari petarung belator Usman Nurmongomedov tersebut. Apalagi ini merupakan kemenangan teknikal knockout pertama dalam hidupnya. Mengenai kemenangan ini, tentu aku senang. Ini adalah kemenangan knockout pertama dalam hidupku. Dan aku tidak bisa berkata-kata lagi sungguh gila tutupnya. Umar Nurmongomedov datang ke UFC Pegas 67 tanpa dampingan Habib. Nurmongomedov seperti biasanya. Seperti yang diketahui, legenda dengan judukan The Eagle itu memang sudah pensiun seutuhnya dari MMA berapa waktu yang lalu. Kita masuk ke kabar lainnya. Leon Edwards menyuarakan gagasan bahwa Hamlet Cimaev adalah kekuatan tak terbendung yang harus diperhitungkan di divisi kelas welter UFC. Edwards baru-baru ini bergabung dengan Michael Bisping untuk kewawancara di saluran YouTube The Count. Di mana dia berbicara tentang sejumlah topik yang berkaitan dengan divisi kelas welter. Saat berbicara tentang Cimaev, juara kelas welter yang berkuasa mengklaim bahwa dia bukanlah monster yang tak terhentikan seperti yang telah dibangun oleh promosi tersebut. Dengan mengatakan, Rocky menambahkan bahwa meskipun pandangannya tertuju pada trilogi dengan Kamaru Usman, dia masih memegang nama Bors dalam daftarnya. Dia menyebut bahwa sebelum Cimaev dapat meraih gelar, dia ingin agar Cimaev dapat memangkas berat ke 1.70 poin lagi dengan mengatakan, Dia ada di daftarku juga yang ingin aku singkirkan, jadi biarkan dia membuat berat badan, mungkin melawan Colby Covington, atau membuat sesuatu yang lain, dan kita dapat menjalankannya juga. Ungkap Leon Edwards Boss dan juara kelas welter saat ini, Leon Edwards, sebelumnya sudah terikat dengan pertarungan di masa lalu, jadi akan menarik untuk melihat apakah itu akan terwujud akhir tahun ini. 2022 adalah tahun yang luar biasa bagi Leon Edwards saat ia berhasil merebut sabuk juara kelas welter untuk pertama kalinya dalam karir MMA-nya. Dia juga mendapatkan penghargaan UFC 2022 Fans Choice Knockout of the Year. Terakhir, kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan bos UFC dan Nawet sangatlah serius bagi mantan petarung Jimmy Smith. Dia merasa skandal tersebut telah membuat MMA jadi bercitra seperti dalam tanda kutip olahraga binatang. Citra mengerikan seperti ini tentu bukanlah sesuatu yang baik. Jika dibiarkan, sponsor dan berbagai macam hal lainnya pasti segan untuk mendekat. Publik memang sedang menyuruti nama dan Nawet. Orang nomor 1 UFC itu kepergok melakukan tindakan KDRT kepada istrinya pada malam tahun baru 2023 kemarin. Setelah beritanya menyebar, dia telah menyampaikan permintaan maaf dan menyekali perbuatannya. Aku tidak menyukai hal-hal yang membuat olahraga kita ini seperti binatang. Segala hal negatif, kritik, stereotip yang pada 20-25 tahun lalu melekat di olahraga ini. Aku tidak ingin kita kembali ke sana dan hal ini bisa saja terjadi. Hal ini bisa terjadi jika sponsor, organisasi, apapun itu berpikir. Aku tidak mau berurusan dengan olahraga itu karena ada skandal kekerasan setiap pekan di sana. Dan mereka tak melakukan apa-apa karenanya. Kasus KDRT memang bukan kali ini saja terjadi di MMA, khususnya UFC. Sebelumnya ada pula kasus yang menyeret mantan petarung terbaik, yakni John Jones. Petarung yang memutuskan naik ke kelas berat itu bahkan sempat sampai diusir dari Jim karena skandalnya. Jimmy Smith yang melihat fenomena ini menyayangkan atas kurangnya pertanggung jawaban dari para pelaku. Tidak ada hal yang dipetanggung jawabkan, baik pada kasus John Jones maupun Dana White. Hal semacam ini bisa membawa kita kembali ke belakang dan Anda harus lebih tua untuk mengingat masa-masa itu. Dan masa-masa itu benar-benar pernah terjadi. Jadi kurangnya pertanggung jawaban Dana White berpengaruh kepada semuanya di MMA. Karena itu akan berkata bahwa olahraga kita ini tidak layak mendapatkan yang lebih baik. Tentu saja tidak ada konsekuensinya karena pada dasarnya mereka seperti hewan yang bertarung di sebuah kurungan. Ungkap Smith, tidak ada hukuman yang diterima Dana White usai tindakan KDRT-nya tersebut. Sang istri juga sudah menjelaskan bahwa masalah mereka diselesaikan secara kekeluargaan. Namun, bos UFC Dana White menegaskan bahwa dia telah mendapatkan sanksi sosial yang akan melakat pada dirinya dalam puluhan tahun ke depan. Sekian kabar yang dapat gue sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video Radar Petarung. Stay tuned. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!